Terima kasih. 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 Clay. Terima kasih. 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 R7. Terima kasih. 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 Clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di galis depan. Oh my god. Satu semua tamparan Bad Impact plus satu buah sniper yang miliki dari seorang Skylar. Langsung menumpangkan Julian. Julian udah 4 kali terpik off. Ingat Lancelot udah di atas 3-3 aja udah maksimal untuk dia bisa fall off. Dan bahkan ini udah 4 terpik off di menit yang ke-8. Agak sedikit berat. Saya ingin kill Bad Impact. Sean berhasil didapatkan bersama dari Shadow Guild. Tapi ternyata Alpert harus tumpang shutdown didapatkan Renvi yang berhasil mendapatkan shutdown. Tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba shutdownnya ditangan oleh Julian. Tidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya. Ya 5 poin kill. 500 maybe. Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan RQ sih mereka udah mulai men-zoning player-player dari Geek Farm. Membiarkan minionnya nge-push ke area threat objective lagi dan lagi. Tidak lihat tuh satu buah sangin kau dari seorang Clay. Pengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm di area mid. Wow tamparan Bad Impact yang cukup-cukup menyeramkan, mengagetkan. Itu Esmeralda yang ditamparnya tadi ya. Ini berarti kayak kebayangkan stacknya dari seorang Clay ini. Selain daripada stack ya itemnya udah terlalu cepat tadi. Sama gap item sama musuhnya. Gap levelnya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku yang hampir gak bisa ditandan. Dan Lord selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya The Land of Dawn di MPL C9 kali ini. Yang akan didapatkan oleh timar RQ Hoshi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang kalau mereka mau. Kecuali Geek Farmnya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi betul. Mengambil resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk nonton Cinepolis tentunya. Nonton MPL di bioskop. Kapan lagi ya Ji ya? Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian. Bilang yang ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan. Tanpa bahasa basi Lord's Land by Samsung Galaxy A Series. Lagi-lagi di tangan aran Kiyoshi. Berdominasi dengan 10 ribu network. Opung Wawa. Apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Fam ya mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari RK Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh RK Hoshi. Sudah ada Finn yang menunggu di sana. Dan untuk melihat player head-to-head by Lita sekarang adalah Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi disini karena baru masuk sebagai roamer. Ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi syarat pasti lebih unggul tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god tapi kita lihat disini Momo-chan mencoba untuk menuju ke arah base. Float berhasil dipecahkan. Albat R7 di arah base main. Di arah top lane pun berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Tapi lihat di depan sana R7 memberikan sedikit distraction. Gak mau terlalu terburu-buru. Cara yang mereka inginkan adalah tiga. Ini diterturet pecah secara bersamaan. Iya mau coba di defense. Kali ini Geek Fam mulai masuk. Lihat ada satu buah Skylar. Tapi ternyata damage dari seorang Clay. Dan juga sekarang ini udah terlalu perih. Lihat bad face, bad impact, connect semua. Membuat teman-teman dari Geek Fam mereka pun tidak bisa. Satu buah sniper dari seorang Skylar. Langsung menumbangkan seorang Finn di sini. Oke tapi dan Julian masih bertahan-tahan. Menuju ke arah base-nya gak boleh apa-apa. Dan terjadi Arrake Oji. Dapetin satu lagi. Karena Yildan dan decision. Arrake Oji take the game one. Wow, wow, wow. Permainannya sangat mendominasi dari Arrake Oji. Di game yang pertama. Ini membuat apa ya. Aku merasa kayak. Sebenarnya mereka harusnya bermain dengan cukup.